HP ini dulunya 5 juta, sekarang bekasnya cuma 2 jutaan. Ya, ini adalah Huawei Nova 5T. Chipsetnya dia pakai Kirin 980 yang dipakai chipset flagship-nya Huawei. Keren kan pastinya? Sekoy kalau nggak percaya, kita lihat. Hai, di video kali ini kita akan racunin ke kalian HP bekas yang masih layak untuk diadu performanya di tahun 2022, yakni Huawei Nova 5T. Huawei Nova 5T ini sama seperti di Poco X3 Pro guys. Dia pakai chipset flagship tetapi di harga mid-range, dan ini varian RAM 8.128. Kita pilih warna yang purple, jadi untuk warna purple itu sangat bagus banget. Untuk kelengkapannya seperti ini guys ya. Ini ada HP-nya, buku panduan, dan seterusnya. Terus pasti ada kabel sama adapter. Dan untuk di bagian headset-nya, itu nggak ada ya guys ya. Nah, seperti ini kelengkapannya. Dan ini dia HP-nya, Huawei Nova 5T. Ini varian RAM 8.256, dan warnanya itu purple. Ini ada tulisan Nova, Nova seperti ini ya guys ya. Keren banget guys. Terus untuk di bagian desain kamera ini mengingatkan kusama di Realme ya. Hampir mirip ya. Terus untuk di bagian ininya, masih oke sih, mulus. Ya, meskipun ada seperti putih-putih gitu guys ya. Namanya juga HP bekas di pembelian 2020. Dan ini pemakaian 2 tahunan guys ya. Ya, seperti itu sih untuk HP 2 tahunan di Huawei Nova 5T ini. Yang paling saya suka itu bodinya tipis, slim, dan nggak berat. Sedangkan yang saya pakai biasanya itu Poco X3 Pro, itu berat banget guys. Ini sih lebih enak untuk harian ya guys ya. Dan kita coba nyalakan Huawei Nova 5T. Dan seperti ini, boot animasi dari Huawei Nova 5T. Wow, ternyata untuk boot animasi ini mengingatkanku sama merek Vivo. Ataupun di Realme ya, kurang paham aku. Pokoknya hampir mirip seperti ini. Nah, di bagian atas ini ada garis antena, terus IR blaster sepertinya. Terus ada mikrofon. Terus di sini ada fingerprint, dan tombol power, dan juga tombol volume. Terus ada lubang speaker, garis antena, USB Type-C, dan mikrofon. Terus di bagian sini untuk SIM tray injektornya. Untuk SIM tray-nya hybrid, tidak ada microSD-nya. Untuk frame di Huawei Nova 5T ini menggunakan frame metal. Dan backdoor-nya itu dari kaca ya guys ya. Dan kita coba kamera di Huawei Nova 5T ini. Nah, jadi seperti ini untuk fitur di Huawei Nova 5T ini. Banyak banget fitur yang kita bisa dapatkan seperti mode Pro, gerak lambat, dan lain-lain. Untuk resolusi kamera di Huawei Nova 5T ini menggunakan resolusi 48MP untuk di kamera utamanya. Terus untuk di bagian kamera kedua, ya ini ultrawide, 16MP, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Untuk kamera depannya itu 32MP. Untuk prosesornya sama seperti di Huawei P30. Dia memakai Kirin 980, setara Snapdragon 855. Dan ini hasil dari Huawei Nova 5T ini performanya tinggi banget ya, 351. Dan ini performa yang standar, belum kita maksimalkan performanya. Untuk cara memaksimalkan performa di Huawei Nova 5T ini, ada di bagian baterai. Kalian pilih ini, nanti performanya bakalan ngebut banget guys. Dan ini dia performa maksimal dari Huawei Nova 5T, 492.000, dan hampir mendekati di 500.000an. Ketika kalian aktifkan, nanti suhu HPnya bakalan panas banget. Beda banget kan, dari 351, kemudian bisa naik di 492.000, gila gila gila. Dan ini performa di Geekbench 5 mode standar, dan ini Geekbench 5 mode performa maksimal. Dan ini mode standar di CPU throttling, hasilnya seperti ini. Terjadi frame drop banget. Kalau kalian yang suka main game, jangan pakai mode standarnya. Tapi kalau mode performa, itu stabil banget guys. Kalian bisa lihat dari grafiknya, maksimalnya, dan rata-ratanya seperti ini. Gila gila gila. Di Huawei Nova 5T ini nggak hanya mode performa, tapi ada mode hemat daya. Dan kalau kita aktifkan mode kinerja, bakalan muncul icon performanya. Tapi kalau kita non-aktifkan, itu nggak akan muncul mode icon performanya. Terus di bagian mode hemat daya juga sama. Nanti bakalan berubah, seperti ini. Jauh lebih irit. Tapi kalau kalian main game ya, jangan ngarep performanya maksimal di mode hemat daya. Dan ini hasil SOT ku. Menggunakan Huawei Nova 5T dari jam 9 ke jam 9 malam. 12 jam. Dan masih tersisa 16%. Dan kita bermain Mobile Legends, Whatsapp, dan nonton film biru. Seperti ini masih awet banget di Huawei Nova 5T, baterainya masih aman. Dan di Huawei Nova 5T ini ada satu hal yang saya nggak suka, yaitu aplikasi bawaannya. Di aplikasi bawaannya itu sangat banyak banget aplikasi yang nggak terlalu penting. Dan ini untungnya masih bisa dihapus secara manual. Oke sih untuk di Huawei Nova 5T ini, karena internalnya 1, 2, 8. Dan di Huawei Nova 5T ini sudah ada game space atau game turbo. Dan bisa membuka aplikasi saat kalian bermain game. Atau bisa dibilang floating window. Di Huawei Nova 5T ini, grafiknya sudah rata kanan. Yakni ultra dan refresh rate-nya sudah 60 fps. Ini keren banget sih. Dan untuk gameplay di Mobile Legends itu enak banget guys. Sumpah, enak banget semut parah men. Meskipun kita menggunakan Wi-Fi aja, di Huawei Nova 5T ini masih lancar. Daripada di merek Boco, itu harus terhubung sama data plus Wi-Fi agar internetnya makin stabil. Tapi kalau di Huawei ini masih lancar aja guys. Nggak ada kendala. Tapi minusnya di Huawei Nova 5T ini, nggak bisa dual internet. Wi-Fi plus data itu nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu aja. Seperti itu. Nah, kalau grafik di PUBG Mobile itu bisa rata kanan ya. Meskipun HP-nya ini sekarang di 2 jutaan. Seperti ini. Ini smooth, extreme. Kemudian balance juga bisa 40 fps. Ini semuanya juga ke-unlock dan cuma bisa mentok di 40 fps aja. Untuk di game sausa game ini, itu grafiknya bisa rata kanan, bosku. Wih, extreme. Gila, bosku. Kalau rendah itu juga bisa extreme, balance extreme. Semuanya extreme, rata kanan. Ini lancar abis men di Huawei Nova 5T ini. Nah, kalau di game Apex Legends itu grafisnya bisa ultra. Tapi untuk frame rate-nya cuma tinggi aja ya. 40 fps. Terus disini tampilannya baru guys ya. Karena Apex Legends sudah rilis. Dan ini bisa menampilkan fps. Keren banget nih. Game Apex Legends ini. Untuk fps itu ada di sini, di sini. FPS-nya, di bawah baterai. Itu kalian bisa lihat 40 fps. Itu stay aja disitu. Karena kita sudah mengaktifkan performa maksimal. Dan kita coba di HD ini. Untuk frame rate-nya juga tinggi aja. Terus seperti ini. Masih bingung untuk tampilan yang baru dari Apex Legends ini guys ya. Loh kok gelap? Oke. Seperti ini. Ini lancar banget guys ya. Ada musuh guys. Cuk, cuk, ditembak. Cuk, ansat, cuk. Bentar, bentar, bentar. Kita cari senjata dulu ya guys ya. Wih, gila. Keren banget grafisnya guys. Kalau HP kentang itu biasanya kalau main game Apex Legends agak nyendat-nyendat. Tapi ini masih lancar aja ya guys ya. Karena chipset-nya itu chipset flagship ya. Dan untuk kesimpulan dalam video kali ini. Huawei Nova 5T ini merupakan HP yang keren banget. Chipset-nya chipset flagship. Tapi harganya murah banget ya. Sama seperti di Poco X3 Pro. Tapi bedanya kalau di Poco X3 Pro itu bodinya tebel, berat. Sedangkan untuk yang Huawei Nova 5T ini bodinya slim, compact, enak banget lah pokoknya. Kalau dipakai harian maupun main game. Itu gak bikin capek tangan kita. Sedangkan untuk yang Poco jelas. Kalau Poco itu bodinya terlalu tebel, terlalu bulky. Jadi kurang enak, kurang nyaman kalau kita buat main game. Dan untuk UI di Huawei Nova 5T ini menggunakan OS MOI. Jadi tampilannya tuh mirip seperti di MIUI 12. Ya seperti ini. Ada control center-nya sendiri guys ya. Keren banget pokoknya di Huawei Nova 5T ini. Skuih, belilah. Karena masih worth it banget di tahun 2022. Cobain. Kalau gak percaya, silahkan. Tapi ada plus minusnya ya guys ya. Minusnya layarnya itu masih 60Hz. Sedangkan untuk di bagian speakernya masih mono, bukan stereo. Untuk frame bodinya tuh frame metal. Sedangkan untuk backdoor-nya itu backdoor kaca. Terkesan premium banget guys ya. Sedangkan untuk yang jaringan itu gak usah khawatir. Di Huawei tuh pastinya tangkap sinyalnya tuh bagus banget. Daripada Xiaomi, mendingan yang Huawei. Kalau soal sinyal. Itu masih worth it yang Huawei sih. Sedangkan untuk fitur lainnya masih ya, masih mendingan yang Xiaomi sih. Karena Xiaomi kan harganya terlalu murah ya. Terus untuk minusnya tuh gak ada jack audio-nya. Dia langsung pake USB Type-C untuk menghubungkan adapter-nya. Dan gitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan bahas di Xiaomi 11T. Gimana? Tertarik gak? Skui, subscribe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton